Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel MJRT 53 Racing Selamat pagi teman teman semuanya Selamat sore teman teman semuanya Selamat malam teman teman semuanya Disini saya akan mencoba Memaksimalkan performa dari 5TP ini Saya kasih lihat motornya Motornya motor 5TP Ini motor yang Udah lama gak dipake disimpen di gudang Saja sekarang kita bangunkan Langsung kita upgrade upgrade mesinnya Supaya lebih joss untuk modik Nah disini Saya akan memaksimalkan kinerja Dari mesin 5TP ini Dengan perubahan sebagai berikut Yang pertama piston Piston kita pake ukuran 53,5 Kita ambil dari KJ Ini Kawasaki KJ Oversight 50 teman teman bisa liat disini Ini piston KJ Oversight 50 Ini bentukannya seperti ini Bagian belakang pistonnya kita potong sedikit Agar tidak mentok Di bagian daun kuruk as ini ya Bagian sininya Terus untuk Noken as Noken as kita custom Bahan dari bahan standar Kita custom ulang Pake bentuk roller ya Kita custom ulang Pake bentuk roller Dengan pelatuk roller Yang kode 7 Yang kode 7 seperti ini Teman teman bisa liat Ini kode 7 ya Tuh Jadi Karena noken asnya Udah kita upgrade Kemudian pelatuknya udah kita ganti Perclapnya juga kita menggunakan Perclap dari swedia Ini perclap swedia Dengan tinggi 32 mili ya Dengan tinggi 32 mili Disini teman teman banyak yang suka bertanya Kalau pake perclap swedia Dengan batang clap standar Itu bagaimana Nah disini Saya menggunakan ring Nah ini ring pengganjal ini Ring tipis ini Nanti ditaruh di bawah ini Di bawah retainer ya Jadi nanti posisinya seperti ini Teman teman bisa liat Nah jadi nanti penampakannya Seperti ini Ya Tuh Jadi nanti Pas Tuh Pas ya Nah jadi nanti ini Tidak bakal kejuglong Ke Apa Ke perclap Ke perclap Jadi tidak akan kejuglong nanti Penampakan di perclapnya Seperti ini Nah Bagus kan Ini pas Tatakannya mantap Jadi tidak akan lari-lari nantinya Ya Oke Kemudian Intek Karburator Kita bikin miring ke pinggir Ini dari TDR Kemudian Karburatornya juga Menggunakan Karburator Keihin Keihin Ini PWL ya PWL Keihin PWL Kemudian Untuk head Nah Untuk headnya Disini udah kita porting ya Kita porting polis Kemudian Clapnya Pakai clap standar Tapi clapnya kita ganti Pakai clap baru Ya Clapnya kita ganti Pakai clap baru Ruang bakar Kita Bentuk Sequish Dengan Besar diameter Sequish Disamakan dengan Diameter piston Oke teman-teman Mungkin seperti itu Perubahannya Langsung Kita akan Coba rangkaikan Kemudian nanti kita pasang Di motor 5TP ini Mudah-mudahan hasilnya Bisa Josh Mudah-mudahan hasilnya Bisa Memuaskan Kita lihat saja nanti Seperti apa hasilnya Oke Gasball Oke bosku Nah ini dia Motor yang tadi kita garap Sudah beres nih Lihat ya Nah ini Jupiter 5TP Yang tadi Kita Maksimalkan Settingannya Ya Sekarang sudah beres Karburator sudah terpasang Mesin sudah terpasang Semuanya sudah terpasang Kenapot sudah terpasang Kita lihat Kenapotnya legend banget Ini Nah potnya legend banget Ini Yongjaya Tahun berapa ini Lupa saya ini Tahun 2000an Kalau tidak salah Di tahun 2000an Ini Yongjaya Legend sekali ini Wah lah Mantap Ini motor Kita coba hidupin ya Sekarang ya Kita coba hidupin ya Terima kasih telah terkini selamat menikmati 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 selamat menikmati